Intro Semangat pagi anak-anak semuanya, semangat pagi Mama, Papa dan keluarga yang ada di rumah Bagaimana ya kabar kita hari ini? Semoga kabar kita semua baik, sehat dan selalu ceria Anak-anak hari ini bertemu lagi bersama Miss Jana melalui video pembelajaran Minggu ini kita sudah belajar tentang tanaman hias Ayo anak-anak kita sebutkan kembali Apa saja ya tanaman hias berbunga? Ya ada bunga sakura, ada bunga tulip dan ada bunga melati Anak-anak kegiatan kita hari ini ada dua Yang pertama anak-anak mewarnai pola batik dari buku aktivitas B2 halaman 21 Anak-anak perhatikan ya, ini adalah pola batik Nanti anak-anak warnai dengan rapi sesuai dengan warna kesukaan anak-anak Untuk kegiatan belajar kita yang kedua Anak-anak melukis menggunakan kelereng dan pewarna makanan Anak-anak lihat cara Miss Jana melakukannya ya Anak-anak alat dan bahan yang kita perlukan untuk melukis Yang pertama Miss Jana menggunakan wadah dan di dalamnya Miss Jana letakkan kertas HPS Kemudian Miss Jana menggunakan pewarna makanan Yang pertama berwarna merah, biru dan kuning Anak-anak boleh menggunakan pewarna makanan warna apa saja sesuai dengan kesukaan anak-anak Dan di dalamnya Miss Jana letakkan ada kelereng Miss Jana menggunakan tiga kelereng Jadi satu warna satu kelereng Sekarang Miss Jana mau ambil warna merah Miss Jana letakkan di kertas HPS Kemudian Miss akan menggulingkan kelereng seperti ini ya Sekarang Miss Jana mau ambil kelereng berwarna biru Kita gulingkan lagi ya Oke yang ketiga Miss Jana ambil kelereng yang sudah ada pewarna makanannya berwarna kuning Miss Jana letakkan lagi ya Finish melukis menggunakan kelereng dan pewarna makanan menjadi lukisan abstrak Nanti anak-anak lakukan di rumah lebih keren lagi ya Dan kalau sudah difoto Anak-anak masukkan ke folder yang sudah Miss bagikan kepada anak-anak kemarin ya Tangan kanan 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 kiri mempunyai jari Direntangkan di bekokan mutan pergelangan Acung depan dilentikan ayo keputangan Horeh kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai anak-anak Bagaimana ya perasaan anak-anak melakukan kegiatan hari ini? Wah semuanya senang Sama Miss Jana juga senang melakukan kegiatan kita hari ini Anak-anak ingat ya kegiatan hari ini ada dua Yang pertama anak-anak mewarnai pola batu Yang kedua anak-anak melukis menggunakan kelereng dan pewarna makanan Untuk hasil kegiatan hari ini Dipoto dalam bentuk pola sel Dan kirimkan melalui aplikasi ice cream Semangat ya anak-anak Terima kasih ya anak-anak yang selalu semangat melakukan kegiatan hari ini Terima kasih juga untuk mama, papa, dan keluarga Yang selalu setia menggantungi anak-anak belajar di rumah Tetap menjaga kesehatan Sampai jumpa